materi apa selanjutnya itu tentang balok gerber kalau apa sebelumnya kita materi kita itu cuma antara A dengan B saja bagaimana kalau A sampai Z atau bagaimana kalau tumpuannya lebih dari dua kalau konstruksi yang tumpuannya dia bertumpu lebih dari dua tumpuan maka dinamakan dia balok gerber balok gerber digunakan pada bentang yang sangat panjang seperti jembatan ya jadi untuk menghitung apa bidang momen di jembatan atau bentang-bentang seperti jembatan konstruksi yang bentang panjang ya mau itu jembatan atau gedung konstruksinya yang apa bentang panjang itu disebut dengan apa konstruksi gerber kalau sebelumnya kita apa apa tumpuannya cuma sendi dan roll saja cuma dua tumpuan apa dengan status tertentu kalau dia lebih dari dua tumpuan berarti dia otomatis dia status tak tentu ya kan nah sistem gerber pertama kali ditemukan oleh Hendricks gerber jadi gerber ini nama orang Hendricks gerber seorang ahli mekanika Jerman ya jadi kalau tadinya awalnya kita cuma A dan B saja nah kalau ini ada A B C D dan seterusnya ya kalau jembatan ya A dan D ini apa pangkal jembatan ujung jembatan B dan C itu pilar di tengahnya ya ada pilar di tengah antara apa pangkal dengan ujung itu itu adalah apa tumpuan juga ya nah cara penyelesaian nah untuk apa untuk menyelesaikannya ini kan dia lebih dari apa lebih dari dua tumpuan ya di sini sendinya ada dua apa di tengahnya roll ya kan nah berarti dia jadi statis tak tentu kan ini otomatis statis tak tentu statis tak tentu kan kalau kemarin apa R sama dengan S plus 2 kan kebalik ya sorry S sama dengan R plus 2 nah kalau misalnya kalau ininya kalau ini kan banyak ini ini ada apa batangnya ada berapa satu dua tiga reaksi petakannya ada berapa ada VA ada HA kemudian ada VB nah kemudian ada VC kemudian ada VD sama HD ini reaksinya ada berapa satu dua tiga empat lima enam reaksinya ada enam kemudian batangnya ada tiga ya oh ini apa salah nih reaksinya enam batangnya tiga Snya tiga berarti enam tiga plus dua ini tidak apa tidak apa tak tentu dia tidak tentu jadi untuk mencarinya ini dia harus apa dibantu dibantu dengan sendi tambahan sendi atau roll tambahan untuk menentukan jumlah sendi tambahan menggunakan rumus S sama dengan N minus 2 S itu sendi tambahan N itu jumlah perletakan yang ada atau S bisa pakai rumus ini atau S itu sama dengan jumlah tumpuan atau perletakan dalam berarti kalau ini perletakan dalamnya mana yang ini ini adalah tumpuan atau perletakan dalam berarti kalau misalnya ini ya empat tumpuan ini membutuhkan ya membutuhkan dua sendi ya atau roll tambahan jadi gini ini kan statistik tentu ya untuk mencari VA A, V, B, V, C, V, D, H, A, H, D itu harus dijadikan statis tertentu jadi dari tak tentu harus dijadikan tertentu statis tertentu ya jadi ini kan apa ada empat tumpuan nah untuk apa untuk dapat ini ya karena dia baluk gerber statis tertentu ini dia membutuhkan 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 sendi atau dua sendi roll tambahan tumpuan perletakan dalamnya nah berarti jadi yang dari empat tumpuan itu jadi enam ya duanya bayangan ini apa bayangan bayangan itu maksudnya dipakai sementara pada saat perhitungan saja paham nggak jadi untuk mencari reaksi perletakannya ya itu dibutuhkan dua sendi atau roll tambahan bayangan bayangan sendi bayangan di sini maksudnya dua sendi itu dipakai ya dipakai pada saat perhitungan saja ya dua sendi bayangan atau dua sendiri apa baik sendi atau roll bayangan itu hanya digunakan pada saat perhitungan saja tapi pada saat pembangunannya dua sendi bayangan itu tidak digunakan tetap yang dibangun itu adalah empat ini empat tumpuan ini ini dalam bentang panjang jadi untuk menentukan jumlah sendi tambahan itu S sama dengan N-2 atau S sama dengan jumlah tumpuan atau perletakan dalam ya dalam itu berarti diantara apa ujung dengan ujung ini yang kedua letakkan sendi tambahan di salah satu bagian bentang sehingga bentang dapat dipisah-pisah menjadi perletakan statis tertentu reaksi pada sendi gerber akan menjadi beban pada balok di bawahnya contohnya ini nah tadi yang ini tadi kan ada A ada B kemudian ada C kemudian ada D dibutuhkan dua sendi tambahan karena apa karena dua apa tumpuan dalamnya ada dua tumpuan dalam yang mana B dengan C ya karena tumpuan dalamnya ada dua sendi tambahannya yang dibutuhkan adalah dua ada dua ya sendi atau roll ya atau dua apa dua-duanya sendi dan roll apa intinya aturan yang kedua tadi apa tadi dia harus dibuat statis tertentu ya dia harus dibuat statis tertentu kenapa S1 S2 ditaruh di tengah ya kan statis tertentu itu kan sendi plus ditambah roll ya kan awalnya dia ada sendi dua di ujungnya sendi di tengahnya roll otomatis ya apa yang A dengan B ini sudah sudah apa statis tertentu ya D dengan C sudah statis tertentu kalau dipisah nah tapi dia kan membutuhkan dua sendi tambahan berarti dimana ditaruhnya berarti antara B dengan C dia dipotong antara B dengan C ada S1 ada sendi 1 ada sendi 2 nah yang 1 dan 2 ini kan apa dia jadi apa batang tersendiri atau bentang tersendiri ya bentang baru tersendiri nah tadi apa tumpuan itu harus dibuat statis tertentu berarti sendi dengan roll ya kan makanya S1 nya sendi S2 nya roll atau S2 nya sendi S1 nya roll nah yang ini tadi nah ini nah ini letakkan sendi tambahan di salah satu bagian sehingga bentang dapat dipisah menjadi perletakan statis tertentu nah dia yang tadinya tak tentu harus dijadikan statis tertentu nah reaksi pada sendi Gerber reaksi pada sendi Gerber tuh maksudnya yang sendi tambahan tadi ya sendi tambahan tadi akan menjadi beban reaksi ini berarti apa kalau reaksi ini berarti V A V B nya kan atau apa mau dia V C1 atau V C2 atau V S1 bukan S1 S2 V S1 V S2 V S1 V S2 ini akan menjadi beban pada balok di bawahnya ini ini jadi ini yang balok Gerber itu yang S1 dengan S2 ini dipotong kan dipotong dia dicari dari apa duluan reaksinya vertikalnya FS1 FS2 ini ya kan nah yang ini tadi reaksi pada apa balok Gerber F1 FS2 ini akan menjadi beban akan menjadi beban pada balok di bawahnya berarti yang apa yang sambungannya sebelah kanan atau sebelah kiri dia disambung di mana ini FS1 turun menjadi beban pada V A V B ada tambahan apa beban itu FS1 di ujungnya ini ya ini kalau dia empat apa tumpuan jadi apa jumlah sendi tambahan atau sendi bayangan itu sama dengan jumlah tumpuan dalam nah ini ada kalau ini kan ada ini ada A ada B ada C ada D nah ini jumlah tumpuan dalamnya tumpuan dalamnya tumpuan dalamnya ada tiga maka sendi tambahannya itu ada tiga dia diletakkan di salah satu bagian atau salah satu apa bentang ya nah yang pasti dia harus dijadikan statis tertentu kan ini lihat yang di apa A dengan B sudah statis tertentu sendi dengan roll ya tapi C dengan D ini C dengan D ini dia roll dengan roll ya dia roll dengan roll berarti tidak bisa jadi bagaimana caranya nah tapi D dengan E itu sendi dengan roll berarti pasangan D ini ya E ya A dengan B nah terus gimana C tinggal sendiri yang kan sendi tambahannya ada tiga nah jadi apa dia C karena sudah ada roll ya berarti dia butuh sendi satu jadi nanti apa C ini dengan S1 ya S2 dengan S3 jadi S2 dengan S3 ini berarti satu sendi satu roll jadi gini apa kita potong-potong S2 dengan S3 balok gerber yang sepenuhnya balok gerber ini dibikin garis kerjanya dulu ya nah inilah nanti tugas kalian tugas besar kalian itu balok gerber nanti dia dipotong-potong dikasih sendi tambahan nah ini apa garis bantu kerjanya nah kemudian yang apa di apa dikerjakan duluan itu kan yang sepenuhnya balok gerber yaitu S2 dengan S3 ya kan S2 dengan S3 ya kan dia harus dibuat statis tertentu berarti satu satu sendi satu roll disini misalnya apa nih roll misalnya oke roll disini berarti sendi ya kan kalau karena ini S2 berarti ini S2 ya kan yang ini S3 tadi kan reaksi pada balok gerber itu akan menjadi beban pada konstruksi di sebelah-sebelahnya di bawahnya di bawahnya di bawahnya ini jadi dia dikerjakan setelah balok gerber di apa di sebelah-sebelah S2 S3 ini ada DE sama S1 dengan C ya kan berarti kesini nah ini ada D ya kan yang disini ini D roll E nya sendi ya kan nah VS3 nya ini saya VS3 VS3 itu jadi beban nah disini VS3 ya VS3 ini berarti VD ya ini adalah VE nah kemudian yang VS2 akan menjadi beban di S1 dengan C jadi disini C ya kan C itu roll ya kan S1 kalau C sudah roll berarti S1 sendi kan harus dijadikan statis tertentu ini S1 ini C ya kan VS2 turun menjadi beban nah ini berarti ada VS1 ini ada VC S1 S1 ini kan sendi tambahan reaksi sendi tambahan ini akan menjadi beban pada yang di sebelahnya sebelahnya apa A dengan B jadi A dengan B ini kita buat A dengan B B nya roll A nya sendi ini berarti di sini ada VA di sini ada VB turun ke bawah itu adalah VS1 berarti ada berapa kali pengerjaan ada berapa tahapan ini tahap pertama ini tahap kedua yang ini tahap ketiga jadi tahap pertama itu nyari VS2 VS3 dulu yang sepenuhnya sendi tambahan kemudian setelah dapet dia kan harus dipakai di bawahnya berarti di sebelah-sebelahnya di potongan sebelah-sebelahnya ini cari kau sudah dapet VA VC sampai VA nya baru dicari momen momennya gimana ya sama aja momen sini kalau di sini X1 misalnya di sini X2 atau di sini X3 kemudian di sini X4 S1 S2 S3 nya enggak dilihat lagi kalau mau langsung boleh langsung atau kalau mau perpotongan bisa saja biar enggak panjang ini yang satu ini langsung dicari bidang momennya misalnya di sini apa X1 atau kalau ini ya ini bisa juga ini ini X1 untuk yang ini ya bentang S1C ini ini X2 yang ini sama bisa ini X1 atau di sini X2 yang ini ini bisa X1 di sini bisa X2 jadi nanti hasilnya sama saja sama saja nanti hasilnya tergantung maunya yang simple nya yang seperti apa kalau yang ini yang di bawah sini perpotongan ini ya dia sudah di apa namanya sudah dipotong-potong bebannya jadi enggak terlalu enggak terlalu banyak yang harus dilihat ini balok gerberan ini ada yang mau ditanyain enggak ini kalau untuk nyari reaksi petakan bidang momennya ya sama kayak sebelum-sebelumnya bidang momen bidang lintang betul kalau misalnya saya kasih cepat lagi ya kalau ini tadi ini cuma 5 ya kalau misalnya dia lebih dari 5 bisa ya ini ini anggaplah saya ini pakai mistar kan ini ada 1 2 3 4 5 ada 7 ya ada 7 apa tumpuan tumpuan dalam tumpuan dalam apa mata akan berapa ada berapa S tumpuan dalamnya ada 5 kan berarti S nya ada 5 kalau misalnya A B C D E F G ya kan nah nah yang sudah apa ini kan berarti A dengan B F dengan G itu bisa langsung diambil karena dia sudah sendi dengan roll kan berarti disini S1 S2 1 1 misalnya S1 di sini S1 di sini terus apa kan yang motong untuk A dengan B ini ya untuk dia dapat apa statis tertentu kan harus dipotong S1 kemudian F dengan G karena dia dengan sendi dengan roll berarti disini misalnya S2 berarti ada S3 S4 S5 ada tiga lagi mau ditaruh di mana ada tiga mau disini S3 boleh kemudian disini berarti S4 dengan S5 ya atau ini S4 nya sendiri atau S3 S3 dengan S4 saya ini ya nah nggak bisa diundur ini ya bertanya Bu ya Bu kenapa S nya harus ada 5 Bu kalau itu 4 nggak bisa ya Bu nah kan tadi kan ini saratnya apa sarat sendi tambahan itu kan S sama dengan N minus 2 jumlah tumpuan dikurang 2 atau S itu sama dengan jumlah tumpuan dalam jumlah tumpuan dalamnya berapa oh iya 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 Bu ada Bu nah itu jadi secara apa cuma ngikutin jumlah tumpuan dalamnya 5 berarti S nya ada 5 lihat aja yang di tengah-tengahnya ada berapa antara ujung dengan ujung itu aja kalau misalnya yang kalau di tengahnya 6 ya berarti S kita ada 6 gitu ya iya Bu tadi kayak gini ya nggak ini nggak lurus lagi pokoknya kira-kira seperti itulah saya nggak bisa gambar lagi nggak sama lagi gambarnya ya saya lanjutkan aja ya apa kira-kira bayangkan aja disitu ada garis nah jadi ini ya tadi ya sudah apa tadi kan S3 nya sama S4 boleh kalau mau S3 sama S4 kan berarti nggak enak juga jadinya nggak enak ngeliatnya saya gambarin dulu bentar ya mana cari nah saya gambarkan lagi ini bentar ya nah jadi apa kan 5 S1 S2 karena kenapa S1 ditaruh disini Bu karena A dengan B itu sudah sendi dengan roll jadi otomatis harus kita potong kan terus S2 kenapa ditaruh disini karena F dengan G nya itu sudah sendi dengan roll kita kan mau bikin sendi dengan roll saja makanya ditaruh S2 nah di sebelahnya ditaruh S2 nah berarti kan ini ada 5 S nya S1 sampai S5 yang sudah ditaruh ini S1 dengan S2 S3 sampai S5 nya gimana berarti antara C D dengan E kalau misalnya S3 boleh di sini S4 boleh di sini S5 oke atau mau di sini S4 boleh berarti di sini S3 nya sendiri intinya S3 S4 S5 itu diantara dua bentang yang belum dikasih apa-apa ini ya jadi nanti terus gimana cara nyarinya yang pertama yang dicari terlebih dahulu tuh yang sendi tambahan yang dua berpasangan berarti S4 dengan S5 ini ya dia harus dibikin roll dengan sendi terserah mau S4 nya sendi atau S5 nya roll apa sama aja ini S5 di sini VS 4 ya kan S5 nya apa jadi turun kan jadi beban kan ya jadi beban sehingga apa D nya kan D sendiri berarti D ini pasangannya dengan S3 ya karena D roll S3 nya sendi ya nah disini berarti disini S3 sendi disini D nah disini nah VD ya kan yang disini VS 5 yang disini VS 3 sebelahnya S4 itu ada C C nya gak ada pasangan otomatis cuma berpasangan dengan S1 ya berarti disini nah C nya roll ya berarti S1 nya sendi ya kan FS4 nya turun nah ini VC ini VS 1 nah S3 sebelahnya ada E E nya sendirian otomatis pasangannya S2 kayak gini nah E nya sudah roll berarti S2 nya sendi berarti ini VE ya ini VS3 nya turun VS2 nya dicari ya terus sebelah S1 ada A dengan B nah A terus B VS1 VS1 turun jadi beban ini A dengan B disini VB disini VA terus yang S2 S2 nya turun kan masih belum apa FG masih belum selesai nah ini sorry F ini S2 disini PF disini PG nah udah berarti ada berapa tahapan tahap pertama tahap kedua tahap ketiga tahap keempat ada berapa potong 1 2 3 4 5 6 nah ini cara nyarinya jadi sendi tambahan harus ingat ya sendi tambahan itu sama dengan jumlah tumpuan dalam berapa jumlah tumpuan dalam berapa jumlah tumpuan yang di tengahnya itu itulah sendi yang kita tambahkan nah terus aturan yang kedua ya itu harus dijadikan statis tertentu sendi dengan roll pokoknya yang tadinya apa kayak ini kan C ini kan roll berarti S1 harus sendi tuh ya nah ini terus ngertanya dimana ya antara apa antara B dengan F berarti kan tuh nah dari sini ada yang mau ditanyain gak jadi intinya berapa jumlah tumpuan dalam itulah S nya jumlah S nya maksudnya ya nah ini kalau apa ini cara pemotongannya nah tapi ya kan ini kan ada jarak-jaraknya ya kan jaraknya berapa ini apa boleh sembarangan saja ya kalau misalnya hanya untuk menghitung saja ya boleh-boleh saja gitu ya ya boleh-boleh saja terserah selama dia di dalam bentang ini lah bentang dalam ini ya nah tapi kalau misalnya apa pengen dia seimbang ya atau apa gambarnya seimbang simetris itu di apa ada aturan apa aturan ini ya apa namanya aturan jaraknya nanti nah ini ya balok gerber biasa digunakan untuk konstruksi atap dan jembatan dengan beban merata ini ya nah untuk mendapatkan besar momen yang seimbang yang seimbang berarti sama besar maka harus ditentukan jarak-jarak sendi tambahan jadi berarti gak boleh ini boleh ini ini boleh ya boleh silahkan ini ya ini kan apa mau misalnya apa biar oh biar ini biar mudah ngitungnya berarti ini saya ngambil apa 2 meter saja padahal ini jaraknya misalnya 5,75 nah dia desimal seharusnya ini juga desimal tapi untuk lebih memudahkan apa perhitungan apa kalian misalnya pakai apa ukuran bulat ya maksudnya ukuran bulat tidak tidak koma ya gak apa-apa boleh apa maksudnya bisa digunakan nah tapi kalau misalnya ingin besar momen yang seimbang jadi kan nanti tuh bentuknya seperti ini loh oh kan dia beban merata jadi bentuknya bentuk bidang momennya ini ya nah bentuknya seperti ini maksudnya seimbang itu yang ini ya ini semuanya sama nah sudah lapus ya bentar ini ya tadi lapu lapus lagi nah maksudnya sering banget kayak yang tadi saya gambarkan nah ya seimbang itu maksudnya yang apa nilai-nilai yang punca ini dia sama yang bawah juga sama gitu maksudnya yang bawah semuanya sama rata yang atas ratanya sama itu seimbang kalau apa apa ada ketentuannya lambasnya masing-s links nah sixth ini ya ini yang ini ya ya ini bagian antara dua tumpuan, jadi antara dua tumpuan tidak boleh dipasang lebih dari dua sendi. Jika dipasang dua sendi, maka bagian sebelah kanan dan kiri dari bagian yang mempunyai dua sendi tidak boleh memakai sendi tambahan. Nah ini, kayak gini. Kalau tadi kan di sini, tadi kan kita naruh sini, sama di sini. Yang ini tadi, yang ini loh maksud saya itu. Nah yang ini kan, sama yang ini. Yang ini tadi ya. Sama contoh yang ini tadi kan. Kan di sini, di bagian dalam malah kan. Nah tapi kalau untuk yang ini, aturian yang ini, untuk mendapatkan besar momen yang seimbang, seimbang tadi ya, contoh gambar tadi, maka harus ditentukan jarak-jarak. Jaraknya ditentukan. Jadi kita nggak bisa bebas kalau yang ini. Pertama, pada satu bagian antara dua tumpuan tidak boleh dipasang lebih dari dua sendi. Nah ini, jadi antara ini, yang di tengah ini, kalau yang di sini sudah ada sendi tambahan, yang di tengah ini nggak boleh. Tapi yang sebelahnya. Nah ini, ya. Ini apa, aturannya. Jadi, kalau sudah ada sendi tambahan, yang dua ini, ya. Boleh dua. Tapi sebelah kanan kirinya itu tidak boleh ada sendi tambahan. Atau jangan dua, tapi satu-satu. Nah ini apa, aturannya. Nah terus jaraknya, nah ini jaraknya. L1-LL, berarti dia jarak antara tumpuan ini nggak sama yang di ujungnya. Ujungnya ini, ujung dengan ujung sama. Tapi yang nggak sama dengan di tengah. Jadi nggak bisa kita misalnya ini 5, 5, 5, 5. Nggak. Jadi dia berdasarkan apa? Berdasarkan panjang keseluruhannya berapa. Jadi misalnya ya, kita mau bangun jembatan. Lebarnya, lebar sungai itu. Misalnya lebar sungainya, misalnya berapa? Lebar sungai misalnya 50 meter. Misal. Otomatis kita mau bangunnya itu kan bukan di bibir sungainya, pas di pinggir kan, otomatis kita kan ke daratan. Kedaratan misalnya berapa? 10 meter. 10 ke sini, 10-nya nambah ke sini. Berarti berapa? 70 meter. Berarti sepanjang ini, misalnya. Ini berarti 70 meter. Nah, sekarang kita mau masih trial error. Coba-coba. Untuk seimbang tadi. Kita mau berapa tumpuan tengahnya? Tumpuannya mau berapa? Kalau misalnya tumpuannya ada, Sama ini, 4. Berarti 3L plus 2L1 itu sama dengan 70 meter. 3L plus 2L1 itu 70 meter. Baik, sepanjang dari ujung ke ujung itu 70 meter. Nah, sekarang berapa L-nya? Berapa L1-nya? Nah, terus ini, jarak A-nya berapa? Jarak B-nya berapa? Ini ditentukan. Ini untuk yang seimbang tadi. Jadi, kalau L1-nya 4 per 7L, kalau L1-nya 4 per 7L, ini L1-nya 4 per 7L. Tinggal masukin aja. Berarti 2 kali 4 per 7L. Sama dengan 70 meter. Ini 3L. Berarti ini berarti 3L plus 8 per 7L sama dengan 70 meter. Nah, ini berapa aja nih? 8 per 7. Ini kalau dijadikan ini berarti 21 per 7. Plus 8 per 7L sama dengan 70. Ini 29 per 7L sama dengan 70. Berarti L itu sama dengan berapa? 7 kali 70 per 29 meter. Berarti 490 per 29. Nah, ini baru L-nya saja. Nanti dicari L1-nya. Jadi, nanti disesuaikan lagi. Nah, biasanya ini kan... Nah, biasanya ini kan...